Halo teman-teman Halo teman-teman Balik lagi di channel Youtubenya aku Marissa Caca Dan kali ini kita lagi di rumahnya Dramar Handal Handal Dupit Terima kasih telah menonton! Kalian pokoknya pasti tau lah pokoknya drummer-an yang paling ukil Kalo misalnya kan jago main drum tuh banyak Ini lah ya jagonya, udah gitu ada atraksinya Itu kayaknya ga banyak yang bisa kayak gitu Aku mau fans banget Padahal aku pemain bola lho Liat aja dong tuh, TV-nya dia udah tertulah Ini kita lagi di studio-nya, pokoknya aku sebenernya udah lama pengen kesini Cuman ini intinya pengen liat-liat aja Pengen ya kita silaturahmi aja tadi ngobrol-ngobrol Oh lama banget ya, janjian udah sebelum pandemi kayaknya Iya, kita senengnya Kita tetanggaan, sama-sama di Bekasi Pake shoy Pokoknya kita mau liat-liat aja ya pak ya Sorry nih kalo kita ganggu Silahkan Ini studio udah lama Yes Sebenernya dari jaman gue belum lahir Gue kan kelahiran 89 Bokap gue tuh beli rumah ini tahun 88 Tapi selama 2 tahun rumah ini ga ditempatin Jadi cuman buat bokap latihan Dan ini pertama kali beli rumah, dijadiin studio dulu Ini tadi kamar nih Kamar tuh luas Nah, ini dipotong setengah jadi studio Jadi dulu gue di Cimanggis Nah, bokap gue pulang pergi, Cimanggis kesini buat latihan doang Bayangin guys Gitu Emang kalo udah musisi tuh berpikiran jauh atau apa Pokoknya ada tempat cekat gitu kan Yes, hajar Betul Dan kita disini ga bertiga aja guys Ada Pak Jokowi juga ya Ada Yoi Favorit Ini kayaknya langka nih Maksudnya bentuknya drums kalo dipencet Kalo dipencet, nanti Nanti Baterai habis Tadi ada Tadi ada Tadi ada habis Kok sekarang ga ada, parah nih Ini, ini kan barang-barang disini kan banyak ya Ini apakah punya lu sendiri atau udah pasti bokap? Iya, ini sebenernya gabungan koleksi gue sama bokap Oke Jadi gue sama bokap itu memang doyan koleksi alat musik yang high-end atau yang memang collector series Jadi bukan hanya mahal ya tapi memang Iya Investasi juga Dan memang jarang orang punya Kayak contoh kayak Ampli Orange Ampli Orange yang ini tadi apa? Oh ini Ampli aku kirain Iya Duh kasih Ini sejarahnya Sejarahnya gimana tuh kalo ini? Sejarahnya ini dari itemnya aja Ini kalo Orange Standard Verb ini tuh udah jarang banget Udah yang seri high-end Ini Inggris ya? Ini Inggris Oke Dan Ampli ini dipake sama Coldplay Coldplay, YouTube Oke Bring Me The Horizon Oke Terus band-band metal kayak Lamb of God Itu yang gak main-main ya? Iya, dan waktu kesinipun Jadi story-nya gue beli Ampli ini Dari orang yang memang sering ngerentalin Kalo misalnya band-band Mereka-mereka lagi datang Lagi concert di Indonesia Selalu request-nya Ampli ini gitu Oke Yaudah gue beli aja Hahaha Sampai gue beli Terus tahun depannya yang punya Ampli ini pedagangnya Mau bayarin balik Mau bayarin balik gak tuh itu? Gak gue kasih Hahaha Nah ini kan bokap sama lu kan ya kita setahunya memang drummer banget gitu ya? Iya Tapi gitar-gitar ini apakah siapa yang suka mainnya juga? Apakah bokap? Apakah lu juga suka main gitar? Lebih bokap gue sama adek gue sih Oke Ini kan Pokoklah dia lo basis ya? Nih Iya adek gue basis Oke Ini kayak gitarnya yang dipake John Harrison-nya Oke The Beatles Terus Ini juga jarang orang punya Ini Fendernya yang dipake Mark Hoppus Blink 182 Blink Dan bukan hanya dipake Tapi Ada signature-nya dia gitu Mark Hoppus Jadi ini yang dipake Ini bener-bener ya? Iya Iya Kalau gak salah ya ini yang dipake albumnya yang lagunya All The Small Things Oke Nah itu tuh pake bass ini Gitu Kayak gini-gini yang emang gue seneng banget sih Jujur nih gue kan bisa main drum juga nih Cuman maksudnya kesini tuh selain pengen silaturahmi Terus juga pengen liat-liat pengen nyobain drumnya Tapi begitu nyampe kesini dari tadi gue ngobrol sambil liatin drumnya Gue nanti mau main gimana ya? Udah GPR duluan Hahaha Coba aja Tapi ini salah satu apa nih yang lu pake tuh Maksudnya ciri lu? Apa gimana? Ini gue lama juga sih Awal-awal simbal keluar ini gue pake Dan gue pakenya biasanya empat Ini tiga Oh gitu Biasanya empat Kita pernah kerja Simbal? Simbal ini simbal Simbal ngirit nih Apa-apa? Ayo mau awas ya Awas gak lucu Simbal Dukun Ketawa yuk Oh simbal Gue gak ada yang ketawa Sebelum kita lanjut Tolong di subscribe channel ini Dan di like kalo kalian suka di share Dan juga Pokoknya instagramnya aja nih Eh ikmau topping aja Nah itu dia Kalo bisa penonton tiba-tiba ada yang gokil nih pengen Aduh pengen ada acara ku meriah nih ada drummer Bisa gak sih kontak-kontak lu gitu Bisa dong Bisa Oke langsung DM aja di follow ya Ntar ada kontak-nya Instagram ada kontaknya Ada kontak-nya Soalnya kalo acara ada ikmau ini acaranya mungkin pecah akan lebih Sampai jumpa di sini Kurang ngecek Kurang ngecek Ngambilinnya kini ya Cak Sebarengnya Kaki kiri Kaki kanan Kaki kanan Kaki kanan Kaki kanan Bersitu dua-duanya gak boleh sih Kaki kanan Kaki kanan Eh kalo bas dua-duanya tuh kayak di filmin Om Andre Sama Iqbal ya Satu bas bikin dua Seguh Ada yang gak patah juga kayaknya Bang Aku masih inget ya Bang kata yang mau ngasih aku Semuanya Aku mau ngasih stick drop Udah habis ini bawa Dot siapin Dot Tapi lu stick ini punya sendiri? Punya sendiri Apa mereknya? Ini mereknya Heartbeat Heartbeat Jadi kalo misalnya Ini orang-orang yang drummer nih Kayaknya butuh ya untuk pake Heartbeat Drummer tuh harus pake ini guys Coba dulu main Aku bingung Awalnya dari mana? Di dasar dulu aja Tapi kalo kalian liat Mungkin dari awal yang tadi kalian nonton Ini kok setnya kok rata semua Itu kenapa? Karena dia adil Gak mandat siapa aja Jadi dia rata Rata ya? Gue seneng set yang emang rata sih Jadi kalo secara ini fashionnya juga oke Gitu Jadi bisa keliatan banget gitu kan Narcissnya dapet ya Karakternya Iqbal udah terbentuk lah Dari set drumnya Dari drumnya pake apa? Tup Apa gong Tapi ini akan pernah dipake kan? Apa biasa? Dipake ya Dipake tuh pas lagi momen-momen outdoor yang harus megah Iya misalnya acara yang memang outdoor yang acara besar Besar dan untuk beramaikan ya? Misalkan kalo emang coaching clinic yang produk drum atau produk simbol di bawah Bisa di bawah ya? Dan ini juga memang Yang gue ada 3 Oh gitu Besarnya sama? Apa ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar dari ini Oke oke Ini apa nih? Apakah yang udah rusak? Yang udah lama? Ataupun collection juga? Ini sener ya berarti ya? Sener bitar Itu sener ya? Itu sener kata Sener ya? Iya 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 Ini juga salah satu rare item juga sih Misalnya ini ga usah keluarin tapi misalkan ini Ini Adrian yang ya no doubt Ini John Tepesta Terus ini Mike Manggini nya Dream Theater Dream Theater tuh kayak ada lambangnya tuh Dan ini gue kemarin pas meet and greet juga dapet Ini bener-bener kemarin juga pada ngiri semua ini karena tangan dia langsung Serius? Masa sih? Mike Manggini for 2 Ekmall Sebenernya ada 2 tangan-tangannya Cuman waktu itu kasih salah satu logonya Dream Theater ya ini ya? Iya Ini tuh Mike Manggini Oh my god Terus ini ada Yang sebelahnya nih? Ini OCBP Ini drummernya Angels and Airwave Ada band rock alternatif luar Terus ini signature gue pribadi Wih itu bener-bener Oh itu maksudnya emang si pro ini lu ya? Iya tuh ada lampu Ada rambutnya tuh Oh gila kokil Terus ini sebenernya yang paling gue sayang sih dan ini rare banget Ini Metallica Lathurix, drummernya Metallica Dan ini generasi pertama kalo drummer pada ngerti Ini tuh yang lagi bener-bener rare banget Itu tuh ada ngaruh ga sih? Berat ringan-berat ringan tuh? Ngaruh kalo di drum? Karena gainnya makin kencang sih Dan ini bahannya juga steel Kayu juga Jadi emang berat banget Ini TAMA Ini yang SLT namanya Terus ini juga Yang bening orange Ini John Bonham Drummernya Led Zeppelin Led Zeppelin Almarhum John Bonham Ini banyak dicari juga Nah ini juga Wah ini made black nih Ini yang lagi bener-bener drummer Lagi pada nyari Karena kemarin Sejarahnya Orangnya baru meninggal Oh kemarin Joe Vision Drummernya Slipknot Ini yang lagi pada diberebutkan Ini tadinya berpikir-pikir Tapi kayaknya engga deh Sekarang bukan hanya bahagia Tapi ibaratnya kalian punya uang pun Belum tentu bisa Ya sekarang Penilai story-nya Berapa ratus juta gitu Paling ini kalo ada yang mau Ya minimal Gila-gila lu deh Ini kan ada yang nonton Barangkali ada yang liat yang gila gitu Coba Apa ya Brompton satu lagi boleh lah Hahaha Cepeda Brompton satu lagi Sebelah ini tipis banget nih Kayak gendang Ini kayak pancake namanya Gue namain pancake Oh gitu Ini signature gue juga Oh itu signature-nya ya Pancake snare namanya Iqmal Pananya gitu bentuknya Iya Emang kecil dia Dia piccolo Piccolo ya tipenya Ini juga tipe Spongebob Iqmal Tobing Gila Pantesan kok yang unik-unik tadi Ternyata kayak edisinya Iqmal Tobing Ya gitu Karena ini yang bolong-bolong Kayu yang tipis kayak pancake Itu yang bening Nah ini bedanya apa nih kan Ini kan bolong-bolong Apakah ngaruh ke suara kah Udah pasti ngaruh Karena dia kan kalo ini sebenernya Akrilik dalemnya Terus ininya Wood Kayu Yang di atas ini Yang biasa snare effect Biasanya buat second snare Di sebelah kiri Oh buat ini yang kecil Oke yang kecil Udah paling di gudang Masih ada Sepuluh snare lagi Total punya berapa sih kalo snare ini Snare yang Jujurnya bukan hanya Terakhir sih 27 27 Tapi 27 itu yang kacau aja lah Masih ada yang My Pornoidream Theater juga ada Band-bandnya bukan band-bandnya Gila Yang susah digapain Sebenernya ini Ini salah satu favorit gue Ini apa nih OCDB Travis Barker Travis Barker Ya Ini Kayak suka nih warna-warna gini Glitter Ini dicari banget sama orang Gitu Tapi untuk masalah Ini kan drummer-drummer Juga pada mau tau nih Untuk drummer Memang lu Percayakan pada Tama ya Yes Harus dong Tama is best Snare-nya Semuanya pake Tama ya Kalo snare gue banyak Gak hanya merek Tama Tapi ada lain Tapi kolekternya Serinya siapa Itu kan untuk di koleksi lah Ya Tapi untuk dipakainya Untuk perform Sehari-hari latihan Percayakan pada Tama Tama Berarti kalo orang-orang yang mau nyari drum Atau belajar drum Pake drum lain Mungkin bisa pake Tama Simbalnya saya biar Kau nyanyi dong Kau dibukul Bukannya Gue juga baru Oh iya Nah kalo ini apa nih Biasanya lu pake Kalo buat Misalkan lebih soft sih Kayak misalkan Ada shakernya Oh Bisa buat lebih ke attraction ya Tapi jujur gua kan Kalo di drummer Indo tuh Salah satunya gua Suka dan ngefansin juga Sama Bang Reza ya Reza 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 Arab Octavia Reza Noah Oh Noah Karena gua suka juga Stiknya itu ya Sampu-sampu gitu loh Brush Itu ngaruh ga sih kok Apa bedanya apa sih Apakah lu mau pop Biasanya dipake Kebutuhan genre Genre Musik yang slow Kayak gitu lu pake Kalo aku sih ngefansin sama Bang Ikmaru aku Oh gitu ya Kering Bang Gila Eh tapi jujur Kalo band Aku lebih Mandang vokalisnya Sama drummernya Kayak ganteng aja gitu Langsung Jadi emang di sepanjang yang gua tau Reza memang pake itu Reza itu Iya Iya kan kalo ga salah ya Karena enaknya Kadang kalo ga beras sih Padi juga Oh gitu Tapi ini udah Sebelum lanjut Subscribe dulu Sekali lagi Kita mau liat nih Ikmal Coba cacat dulu Karena Beat dasar dulu aja Kalo kamu mainin gini Tangan kirinya aku mainin Tangan kirinya Yang belakang gini Aduh Cacat Tangan kanan kamu ke I hand Sampil diinjak I hand ya Nah Nah Yang kanan Yang ini Coba Duk Tak Cip Tak Cip Coba Tuk Nah Hehehe Oke abis ini kita suka Les private ya Iya iya Kami memang kalo baru mulai Memang belajar ya Karena kan drummer ini susah Otak ini ngebagi untuk Kapan dia puter Kapan dia Gini Gini Bisa buat cicilan rumah Cicilan mobil Ini cicilanin Ini curhat Hahaha Paling gini nih Coba Coba Eh tapi gue liat nih Gua bisa liat ya Satu dua tiga liat nih Helicopter helicopter Coba yang gini dong Coba Tidak kanak Susah Eh kalian liat Aku tadi nyoba begitu aja kan Gak bisa Ikhmal lagi main rock Lagi main metal Lagi purple Tapi aku lagi pake jeans Hahaha Coba kalian bayangin Tadi aku nyoba bentar aja Udah keleset Dia pas lagi harus cepat Lagi purple Lagi tonton banyak orang Tapi bisa lah Bisa begini-begini Dan terlempat Ini Dodi Dodi Dasar Dodi Yang di dasar tadi kan Ini memang untuk pemula Dan memang Pemula yang belum dan belum bisa ya Dan memang kalo pengen menjadi drummer rock Itu memang harus patenin Nah beat itu tuh beat dasar ya Rhythm Pukulannya beda ya Kan gak perlu power kenceng Tapi yang penting touch Itu yang dinamakan tune Tapi memang Si pukulan itu juga memang Gak apa-apa Gak apa-apa Karena kan Itu sebenernya kan Lu bilang itu kenceng kan Padahal biasa aja Ini baru di studio guys bukan outdoor Gak paling kan Kalo misalkan udah beat dasar Sambil belajar feel innya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nah ini Nah ini Gak apa-apa Terus biasanya paling Ya ngilangin Gue kan sering banget Tadi spin stick Stick trick namanya Oke coba kasih liat yang macam-macam itu Basicnya kan gini Intro Susah banget loh guys kayak gitu Jadi buat ngilangin Ya hibur diri aja sebenernya Tapi akhirnya jadi Orang banyak juga nih Karena di dunia juga udah banyak Saat itu gue juga memang Ah kayaknya Buat hibur diri aja sih sebenernya Hibur diri sama bikinnya itu Karakter tadi sih Ya Gak banyak drummernya mungkin Cuman jago doang Tapi dia jual atraksi juga Ya kan sebenernya kan Kayak gue udah sering banget Kayak coaching clinic Apapun ya Dimanapun gue jelasin Kayak gue kan kalo main rusuh gitu kan Keliatannya rusuh ya Tapi itu orang malah seneng Tapi lebih ke ekspresi aja Sebenernya Tetep tidak boleh menghilangkan tone nya itu sendiri Kayak misalkan gue main gini Kayak gitu kan Nah kalo gue dengan pake ekspresi Kayak gitu Gila jadi Gue aja cowok ngeliatnya kayak Kalo kayak gitu keren banget Gue anjir anjir Makanya kan Kalo gue Berusaha untuk Jangan hanya jadi seorang drummer aja Oke jangan jadi seorang drummer aja Harus menjadi entertainer Kayak gitu Kayak misalkan lo main kan Wah Gila dilempar-lempar Enggak Masalahnya dilempar-lempar Susahnya adalah Itu menjajau beat tadi Takutnya lo gaya-gaya Ngaco beatnya ya kan Kalo untuk kayak drummer atau musisi Paham akan misalkan tempo Nah itu pake tempo Mukul tuh kayak Pake tempo juga Apapun gayanya ya Iya Apapun gayanya Orang simple misalkan Mainin beat yang kayak Bisa diimproc Oke Wah Gila 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 Misalkan Misalkan kita fill in Biasanya Pake dua tangan Misalkan Gila 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 g Tepatnya kan bisa Terpana sih, terpana bener Tetapi emang akan salpoknya dengan si permainan Sama si entertainnya Misalkan banyak kan Oh sebenarnya pukulan itu kan bisa dibuat simple aja Gak perlu dengan ekspresi gitu ya Justru nilai value-nya di situ Misalkan tau-tau lagi Pilih kayak Kalau biasa aja secara visualnya yaudah biasa Tapi kalau misalnya kita pakai ekspresi Tapi basic-nya kan Basic suaranya Tapi kan entertainmentnya yang mahal Kayak gitu Misalkan udah selesai main Biasanya kalau ada orang Selesai Kalau ini Gila ya gue jujur ya gue cowok nih ya Tapi kayak terpana gitu Apalagi kalau kalian para perempuan-perempuan diwasa Menjadi seperti itu bukan hal yang mudah Ataupun memang cuma belajar 10 tahun Enggak 5 tahun Enggak 3 tahun 2 tahun Apalagi cuma sebulan gak Pokoknya Pokoknya intinya Kalau kalian yang mau belajar Kayak misalkan Caca nih Belum menjadi drummer Atau bukan drummer Bukan profesional Tapi Caca bisa Dengan latihan Empatnya Niat Yes Kayak gitu Itu semua bisa Dilakukan dengan cara Latihan-latihan Latihan dan fokus Itu semua Bukan buat pengguna Bukan drummer aja Bener Oke lah Kalau gitu guys Tadi udah panjang lebar nih Ngobrol dan mengganggu waktu Iqmal Nah sekarang Berok lah Oke sekarang kita akan melihat Atrasi-atrasi yang mungkin kalian penasaran Yang belum pernah lihat Inilah ada atrasi Sebagai penutup kita Dan jangan lupa di like Dan di share ke tiktok kalian Semua subscribe kalian Dengar setau Nih drummer hebat Jadi kalau kalian punya acara Pesta Kondangan Atau apa Mau manggung-manggung bermusik Bisa kontaknya ada di Instagramnya Iqmal atau Bing Oke Sampai jumpa guys Thank you Andre Thank you Caca Yuk ses Daaah Hey Oh my god Gila Gila The best one Gila And cut Gila 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 Gila